Hai kalian udah pada minum kopi SLB belum hari ini jangan lupa ya minum dan rasakan manfaatnya teman-teman bagi kalian yang belum tahu ini tuh bisa bermanfaat banget bagi stang minah kalian di atas ranjang terus juga bisa memperbesar memperkeras ya supaya pasangan kamu semakin cinta oh iya teman-teman aku sangat amat merekomendasikan kalian buat cobain minum kopi SLB Halo teman-teman balik lagi sama aku Baiti Maser di channel aku Mamiti jangan lupa di subscribe di like comment dan share ya ke teman-teman kalian follow juga Instagram aku Baiti Maser kalau kalian itu mencium aroma perempuan ya itu pastinya kan kegoda Iya nggak sih Oke teman-teman kali ini aku mau ngomongin soal aroma tubuh perempuan wah menarik ya karena apa ya perempuan itu kalau di mata laki-laki tuh kayak semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki pun sampai bau-bau badan dan bau-bau itunya tuh kayak menarik perhatian ya nggak sih haha jadi kayak menjadi ciri khasnya dia gitu ya ah tanpa kalian sadari wahai perempuan laki-laki tuh ternyata tertarik loh sama aroma tubuh kamu gitu ya tapi ini bukan yang kayak aroma yang kayak mengganggu banget tapi ini kayak yang lebih aroma tubuh kamu gitu loh terutama kayak aroma-aroma habis mandi seger ya terus bisa juga aroma parfum teman-teman nih jadi eh sebenarnya mungkin laki-laki tuh seneng ya pasti semuanya lah semuanya suka kalau cewek tuh yang bersih yang wangi dan tapi ini tuh kayak gimana ya kayak ada sebagian besar laki-laki yang bener-bener suka sama aroma tubuhnya perempuan bisa jadi kayak dia itu kayak nek bahasanya mau jawabnya nyireni apa ya susah aku ngomongnya pokoknya kayak nyirenin gitu aroma tubuhnya terus yang ngebuat dia tuh kayak terngiang-ngiang gitu loh sampai rumah sampai kemanapun gitu apalagi kalau misalnya apa ya misalnya kamu habis jalan sama dia terus kayak parfumnya nempel banget nih di baju kamu kan jadi kayak wah itu kayak gimana ya sebenarnya nggak apa-apa ya karena apa sih cuman kayak gitu doang kan ternyata aroma tubuh perempuan itu menarik banget buat laki-laki ya baik yang mungkin nggak pakai parfum dan yang pakai parfum tapi mungkin banyak yang suka kalau kayak aroma tubuh asli ya maksudnya bukan yang kayak aroma yang mengganggu banget bener-bener ngebuat dia tuh kayak wow nyaman banget nge-fly banget terus kayak iya kok ih buat kangen gitu loh paham nggak sih kalian gitu jadi ada saat-saat kayak gitu kan kayak misalnya kalian lagi bersama pasangan kalian terus pasangan kalian tuh setiap hari ataupun setiap saat tuh pakai parfum yang sama dan itu kayak terngiang banget di kepala kalian sampai-sampai kalau misalnya kalian tuh jauh sama pasangan kalian tuh kayak aduh ini aromanya ngingetin banget sama saat-saat kemarin terus kayak aduh aduh aku jadi kangen banget nih gara-gara cium aroma ini pernah nggak sih pernah kan ternyata cowok itu suka banget sama bawa badan kita makanya teman-teman yang perempuan ya itu harus jaga kebersihan harus jaga harus jaga badan kalian ya minimalnya kalau nggak yang wangi-wangi banget tuh kayak bersih ya karena aroma kebersihan kayak aroma seger itu bisa membuat suami kami tuh makin enak-enak lah pokoknya nanti diajaknya gitu kan aku nggak tahu ya ini apa cuman kayak pasangan aku ataupun kayak pasangan di luar sana juga merasakan gitu kalau ternyata kayak aku pribadi nih ya aku juga tuh seneng gitu loh nyiumin aroma tubuhnya pasangan aku gitu kayak ya bukan yang bukan ada parfumnya jadi kayak bener-bener bau tubuh dia tuh kayak khas banget gitu loh jadi apa ya jadi pokoknya tuh kayak bikin kangen dan selalu pengen ih aku kangen bau tubuh kamu gitu ya aku rasain aku perempuan ya aku rasain aku juga bisa gitu loh jadi bisa nge-fly banget sama bau badan dia gitu dia senang sih senang kalau misalnya aku pakai parfum gitu ya tapi dia lebih senang bau aroma tubuh aku yang asli gitu loh kayak misalnya habis mandi ataupun kayak ya pokoknya apa ya aroma tubuh aku yang asli gitu lah teman-teman jadi aku tuh orangnya tuh suka banget ya perawatan kan kayak perawatan badan perawatan aja perawatan sampai perawatan ke daerah-daerah itu pun aku juga suka banget gitu ya teman-teman aku tuh dulu waktu pas masih gadis ya kalau sekarang mah jarang banget buat ngerawat badan karena udah kepotong sama anak kepotong sama aktivitas lain tapi ya seenggaknya aku masih tetap ngejaga tapi enggak sering-sering banget Oh ya mau ngasih tahu kalau dulu aku waktu pas masih gadis aku sering banget luluran pakai lulur mangir kalian tahu nggak sih lulur yang tradisional itu yang benar-benar buatan apa ya pokoknya kayak buatan sendiri gitu lah handmade gitu lah jadi aku belinya dulu murah banget yang enggak mahal gitu cuman seribu lima ratusan dulu satu saset segini ya kurang lebih seginilah gedenya gitu ya seribu lima ratus dia lah dan itu aku pakainya seminggu tiga dua kali dua hari sekali gitu ya Wah ternyata bisa benar-benar ngebuat aroma tubuh kita tuh makin wangi teman-teman ini aku bagi resep ya supaya kalian bisa apa ya bisa merasakannya juga gitu kalau yang aku rasain ya teman-teman itu semakin kita berkeringat ya kalau kita rajin merawat badan kita itu jadi kayak semakin wangi gitu loh jadi kayak tubuh kita itu mengeluarkan aroma yang benar-benar khas gitu loh yang benar-benar khasnya punya kita gitu jadi itu yang ngebuat pasangan itu makin lengket gitu jadi kayak apalagi kalau kita lagi bercinta ya sama pasangan itu kan kayak pastinya berkeringat dan semakin semakin berkeringat semakin wangi jadi kayak semakin nambah aduh ayo dong ayo dong ayo dong semakin memicu adrenalinnya pasangan kita buat semakin Wow gitu loh tapi sayangnya teman-teman itu aku dulu beli lulurnya tuh kayak di Jawa ya yang benar-benar kayak masih adatnya tuh kental banget gitu dan aku cari-cari di sini ya itu tuh enggak ada dan kalau tuh dan kalaupun ada tuh yang kayak udah kemasan produk yang benar-benar kayak udah banyak campurannya gitu loh dan aku cari-cari yang sumpah aku kangen banget sama lulur itu karena terakhir kali aku pakai lulur itu kalau nggak salah waktu kapan ya waktu pas aku mau nikahan kalau nggak salah ya atau mau pas mau-pas mau ya ritual malam pertama lah gitu kan dikasih aku perawatan dulu yang luluran pakai susu lah terus habis itu minum 8 gelas perhari karena B2 aku tuh orangnya tuh jarang banget minum bahkan minum itu sehari mungkin bisa cuman satu gelas doang air putih dan itu ngebuat kulit aku jelek jadi kayak kering terus kayak ya ini kerasa banget sih perubahannya di tubuh aku setelah aku rutin minum jadi kayak lebih seger lebih glowing pokoknya lebih kayak pede aja gitu lah oh iya balik lagi ke bahasan yang tadi ya jadi aku punya kayak cerita yang benar-benar apa ya bagi aku tuh terkenang banget gitu ya jadi aku tuh orangnya tuh teramat sangat priperan gitu ya jadi waktu pas malam pertama gitu aku benar-benar priper sebelumnya jojo hari sebelum aku mau nikah gitu ya kan kalau dulu aku tuh kalau misalnya menikah tuh apa sih lamarannya tuh bulan 7 ya terus habis itu nikahnya tuh Agustus September Oktober November Nah jadi nikahnya tuh November jadikan selisih tiga bulan nikah gitu kan ya maksudnya selesenggang tiga bulan terus nikah gitu karena jadi selama tiga bulan itu ya aku tuh perawatan diri bener-bener yang perawatan banget ya dari luar dari dalam dari atas sampai bawah gitu jadi aku kepengen bener-bener yang first impression nya ketika aku malam pertama sama pasangan aku tuh wow gitu ya dan itu ternyata bener-bener aduh sampai sekarang enggak terlupakan banget dan bahkan pokoknya sebenarnya perawatan buat badan itu kayak enggak apa ya kayak enggak ini banget sih kayak enggak kayak enggak perlu yang mahal-mahal yang penting tuh kalian sering ngelakuinnya terus kayak bener-bener ngelakuinnya dan kalian tuh rutin itu pastilah bisa bermanfaat bagi tubuh kalian ya aku disini juga mau ngasih tahu rahasia aku juga ya rahasia semok aku ya rahasia bohai dan montoknya badan aku aku selalu pakai ini nih serum untuk payudara dan pantatnya dari SLB teman-teman ternyata SLB tuh ngeluarin serum terbaru yaitu ini bener-bener serum yang menunjang banget buat kebahagiaan pasangan ya karena gini teman-teman kalian itu jangan menganggap remeh kayak misalnya Allah udah nikah nggak perlu perawatan lagi udahlah biar-biar aja yang jelas kan udah nikah udah laku jangan kayak gitu teman-teman mungkin iya di rumah pasangan kamu ya suami itu bilang udah nggak apa-apa kamu cantik kamu cantik kamu apa aku cinta kamu sama padanya tapi nanti dia di luar sana dia ngelirik-ngelirik cewek lain yang lebih bohai yang lebih montok yang lebih semok dan segala macemnya gitu ya daripada kamu sakit nggak kamu kayak gitu pasti sakit karena jadi jangan sampai ya kalau ada cara yang bisa buat ngerawat badan kamu lebih bohai lebih seksi di mata suami kamu kenapa kamu nggak coba gitu coba dong ini bener-beneran manjur ya karena aku udah coba dan yang aku rasain ini tuh bisa ngebuat payudara kita semakin bagus ya terus pantat kita juga semakin semok dan ini tuh bisa buat menghilangkan garis-garis yang ada di payudara dan juga pantat ya itu garis-garisnya sangat mengganggu supaya lebih mulus siapa sih yang nggak suka mulus pasti suka kan yang mulus-mulus kalau diceritain ya itu nggak ada abisnya dan pasti akan selalu terkenang sepanjang masa karena hal seperti itu terjadi cuma satu kali dalam seumur hidup kita gitu kan ya terutama perempuan ya kalau udah sekali dibuka segelnya itu nggak bakal bisa ketutup lagi ya oke sampai disini dulu video aku mungkin next time aku bisa sharing-sharing lagi sama kalian silahkan tulis di kolom komentar untuk next video mau request apa oke jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian sampai ketemu di video aku selanjutnya selamat menikmati